Oke selamat datang di channel Derosa Auto Pada kesempatan kali ini Saya ingin mereview showroomnya Bang Yus Stok-stoknya cukup lumayan Dan ada beberapa segmen premium Iya betul, betul sekali Pak Ji Tak perlu menunggu lama Kita perkenalkan dengan Bang Yus Salah satu owner di Mobeta Atau mobil bekas Tangerang Silahkan Bang Yus Salam kenal teman-teman saudara-saudara Semuanya setan air se-Indonesia Di channel Youtube Derosa Auto Jangan lupa sebelum kita masuk ke yang lain Klik dulu tuh Apa Pak Ji Tombol subscribe Supaya saya bersemangat Mereview konten-konten yang sekiranya Bisa merekomendasi teman-teman di rumah Oke Bang Yus Kita mulai dulu ya Bang Nah ini ada mobil apa Bang Kira-kira Bang Ini Chevrolet Trax Chevrolet Trax LTZ LTZ Sebenarnya sih Premier ya Premier Jadi udah versi yang fast liftnya Di sini untuk kendaraan tahun 2018 Tahun perakitan 2018 2018 Pajak bulan 3 Sampai 2023 Panjang sekali ya Super panjang Untuk daerah Tanggrang Kota Untuk daerah Tanggrang Kota Betul sekali Saya buka di angka 222 juta Untuk harga cashnya 222 juta 20 juta Masih bisa nego tentunya ya Ya Nah kalau saya nek untuk kreditnya Di sini saya ada paket beberapa pilihan Kalau untuk paket yang murah Buat teman-teman semuanya Di sini saya sediakan DP 44 juta 44 juta Untuk DP minim Minim Betul Pak Ji Dapat mobil premium ya Dapat mobil cukup premium ya kan Nah ini Kalau Pak Ji dulu suka nonton bioskop Ini ada nih Pak Ji Di transformer Angsur Rana itu Di angka 5.197.000 Selama 4 tahun Selama 4 tahun 5.197.000 5.1 dikali 4 tahun Iya Betul sekali Nah kalau bicara Misalnya teman-teman ada yang mau DP nya bisa lebih tinggi lagi gak Misalnya mau request ya kan Bisa Bisa hubungi langsung Pak Ji Langsung ke nomornya Bang Yu Siap Untuk Bang Yus Mohon izin Nomor telepon anda bisa langsung dicantumkan Oke Disebutkan maksud saya Untuk nomor handphone saya sendiri Baik WhatsApp atau telepon utama Di 0812 Oke 8750 Oke 7899 Oke 24 jam insya Allah siap bantu Siap Kecuali pas lagi tidur Nah Oke Untuk kondisi bagus ya Gak bekas nabrak Gak bekas banjir Dan kilometernya kira-kira berapa nih Bang Yus Mobil saya jamin Semua yang udah sampai di stok saya Sepertinya fresh ya Disini tangan pertama dari baru Yes Oke Untuk Chevrolet ini Status service record resmi di Chevrolet Teman-teman Semuanya Untuk kilometernya sekarang 79.000 Kilometer jarak tempuhnya sudah baru mencapai 79.000 70.000 Kurang lebih Tapi perawatan gak perlu khawatir teman-teman Selama ini histori pemakainya selalu di Chevrolet resmi Autorize Betul Gitu Bukan di bengkel pinggiran Jadi bener-bener mobilnya terekomendasi ya Ya Pastinya Pak Ji Aman Tinggal pakai Gitu 220.000.000 Atau DP Sekitar 44.000.000 44.000.000 Masih nego Tentunya Langsung Pak Ji Sudah memiliki mobil super premium Oke Selanjutnya Bang Yus Oke Nah Bang Yus Ini mobil putih mentereng Saya masih bingung nih Iya Ini baru dateng Oke Baru kemarin Honda Brio Tipe E Matic 2017 2017 Wih Ini mobil dalam kota Sitikar yang bener-bener Paling laku ya Betul sekali Nah Buat kaulah muda nih Ya kan Mau cowok Mau cewek Cocok lah Betul Betul Gitu Nah buat anak-anak muda Jaman sekarang Apa sebutannya Fuckboy ya Fuckboy juga cocok banget Nah Apalagi warnanya putih ya Putih Sudah didominasi banget Warna putih Betul sekali Nah Ini Banyak plusnya nih Pagi nih mobil 99% Cat full ori 99% Cat masih sangat original Belum pernah di cat Belum pernah di ketuk magic Ataupun apa Kagak Ya kan Nah Istimewa sekali ya Ban keempatnya Baru diganti Jadi pembeli berikutnya Gak usah pusing Ganti Nah Masih sangat tebal ya Masih sangat tebal Status Tangan pertama Dari baku Service record Di Honda Autorize Resmi juga Gitu Oke Nah Interior Jok udah full kulit Sudah direti Sudah Kulitnya kulit asli nih Mbitek Di atas Mbitek Di atas Mbitek Di atas Mbitek Tapi bukan kaleng-kaleng Dari jahitannya pun juga kelihatan kok Kelihatan yang berkualitas ya Ya Betul sekali Betul So Tuh Dapat mobil istimewa Sudah tinggal pakai Bagus banget Kilometernya juga masih Masih rendah ya Masih rendah Kilometernya itu 54 ribu 54 ribu Jaraknya sudah ditempuh Banyak baru diganti pula Dan Untuk nilai pajaknya Bulan 10 ya Bulan 10 Kurang lebih Honda Brio 3 jutaan 3 jutaan untuk nilai pajak ya Untuk daerah Daerah Jakarta ya Ini Jakarta Barat Barat ya Domisilinya sih Jakarta Barat Sebenarnya orangnya tinggal di Gading Serpong Betul Betul Nah Bang Yus Kira-kira Abang mau jual berapa nih Untuk pemirsa Biar supaya Langsung dibeli nih Mobilnya nih Karena ini mobil Benar istimewa Belum pernah di chat Betul sekali Kasih harga yang terbaik Buat para pemirsa Untuk harga cashnya 140 140 juta Tahun 2017 2017 Betrasi simetik Mobil gak bakal kecewa Cash 140 Masih bisa nego Masih bisa nego Masih bisa Nah kalau untuk Yang mau kredit Nah itu dia yang ditunggu DPCP ada gak bang kira-kira bang Ada Ada Oke Mau DP 20 juta juga bisa Iya kan Mau DP 28 juta juga bisa Iya Oke Kalau yang 28 juta Angsurannya 3 juta 530 ribu Empat tahun Empat tahun Bang ini udah Termasuk garansi mesin gak bang Kira-kira Kalau garansi mesin sih Gak ada Tapi saya berani jamin Untuk teman-teman Semuanya Mau orang terpercaya Atau kita sama-sama Cek di Honda Autorize Siap Karena memang mobil Kita jamin Gak ada yang bekas Nabrak dan Banjir Betul Untuk mesinnya pun Asli perawatan ya Asli perawatan Habis serikat pulang Full record Di Honda Autorize resmi Jadi kawan-kawan Juga bisa ngecek nih Plat nomornya langsung Betul Nanti kelihatan tuh Di sistemnya Iya Benar Benar Berplat genap Dengan nilai pajak Sekitar 3 jutaan 3 jutaan DP 28 jutaan Langsung nanti 3,5an Betul sekali Kalau DP nya bisa kurang Masih bisa ya bang ya Masih bisa Masih bisa Kita bicarakan Dapat mobil yang Bener-bener Biang nih DP nya masih terjangkau Langsung nih gue aja Sama Bang Hiu Siap Oke next bang Selanjutnya Waduh ini mobil premium lagi nih bang Ini Cukup tua Tapi gak kelihatan tua Kalau di bawah Nah Betul Betul Kita ada CX-5 Tahun 2012 CX-5 Tahun 2012 Untuk tipenya ini Tipe Turing Ring 19 Ini tipe yang paling lengkap Di kelas zamannya Gitu Sunsystem udah bose Velg sudah ring 19 Dan dia sudah ada sunroof Teman-teman Gitu Nah Untuk spek lengkapnya Ini tahun 2012 Pajak bulan 8 Berplat genap Plat genap Tangan pertama juga Dari baru Ya kan Service full record Di Mazda Authorize resmi juga Dan Ada satu kelebihan Teman-teman Pemilik sebelumnya Sangat apik nih Dia Untuk tune up Biasanya itu Di provis Bintaro Wow Dan itu Cukup lumayan Pajik Harganya Siapa yang gak tau ya Nah teman-teman juga bisa lihat Di provis Channelnya Ya kan Itu sangat luar biasa Jadi gak perlu ragu Sama kualitas ini Mobil Pak Ji Betul Gitu Nah Untuk harganya sendiri Ini teman-teman Untuk cashnya Di angka 100 Bentar ya Kasih harga yang terbaik Bang Buat para pemirsa Di Rosa Auto Biar langsung dibayar nih Siap Siap 193 juta Nego 190 juta Masih dapet Mobil yang cukup Premium Premium Ya kan Jadi yang tadi saya bilang Untuk tahun yang sedikit lama Tapi kalau kualitas Sama tongkrongan Gak lama juga Ya kan Gitu Bener CX5 men Bang untuk nilai kreditnya Bang berapa bang Kira-kira Untuk DP nya Dia DP minim 43 juta DP minim 43 juta Masih bisa Untuk angsurannya 5 juta 9 ribu 5 juta 9 ribu 5 juta banget ya Kurang lebih ya 4 tahun ya bang 4 tahun Teman-teman semuanya Gitu Nah kalau saya nanya Teman-teman berminat Yang tadi Bisa Bang kilometernya berapa Bang kira-kira Untuk kilometernya 105 ribu 105 ribu Tahun 2012 Berarti jaraknya Udah 10 tahunan Kurang lebih ya Masih cukup relevan Untuk tahun Mobil ini Betul Makanya teman-teman Gak ada yang berkhawatir Di channel youtube nya Paji Ya kan Dan stok saya pun Sama Kilometer Dijamin semua asli Gak ada yang namanya Tipu menipu Ya kan Betul Dan dijamin semua Barang yang Direview oleh Paji Bebas tabrak Dan Bebas banjir Insya Allah Ya kan Dan jangan lupa juga Paji Pelengkapan paper Juga semua Dijamin aman Nah Ya kan Betul Betul Jadi gak mungkin Ada mobil bodong Betul Betul Ini rata-rata Full set ya Bang ya Ada kunci kontak Dan buku servis pula Oh semua Semuanya Semua Kunci kontak Dan maksudnya Cadangan Cadangan Kunci serap Toolkit Dan beberapa pun Di lainnya Contoh kayak buku manual book Buku servis Semua pasti ada Nah Gitu Banyak diantaranya Yang jual-jual mobil bekas itu Jual apa adanya Tapi disini Bang Ius Jual full set Full set Karena memang Ya stok saya Paji Semua saya rata-rata Dari pemakai Nah betul Sayang gak main lelang Ya kan Betul Untuk harga Masih cukup relevan Dan untuk kualitas Dijamin deh Teman-teman Gak perlu khawatir Pusing Ya kan Umumnya Paji Orang ambil mobil second Ini takut nih Betul Nanti Kena zonk Kebaikannya Gede Terus mobil Tanda kutip Aneh-aneh Gak perlu khawatir Pokoknya Di channel Pak Haji Dijamin Insya Allah Semuanya Baik Siap Oke Bang Yus ya Semoga ini bisa menjadi Bahan rekomendasi pertimbangan Buat teman-teman semua ya Bang ya Amin Nah bang ini ada Terius nih bang Saya lihat nih bang Kayaknya enak banget Dilihat nih bang Nah ini tahun berapa nih bang Terius Nah ini Terius 2016 Terius 2016 2016 Dan ini udah mulai Facelift nih Pak Ji Udah mulai facelift Bener Ya bedanya di lampunya nih Pak Ji Betul Lampunya dia udah hologen Teman-teman Ini kan Bukan lampu buah lam biasa Betul Proyektor Hologen juga ya Ya betul sekali Betul 2016 Tipenya tipe X Ya bang ya Tipe X Extra Extra Manual Pajak bulan 8 Bulan 8 Agustus Agustus Berplat ganjil Plat ganjil Tangan pertama juga Dari baru Nah itu dia penting Dapat biang lagi nih teman-teman Tangan pertama dia baru Servis full record Di Astra Dehatsu Tanggrang Full set pula ya bang Ya Gitu Nah untuk nilai pajaknya kira-kira berapa bang Estimasi kurang lebih sekitar 3 juta Teman-teman 3 jutaan ya Murah ya Untuk tahun 2016an 16 Ya kan Manual Manual Buat keluarga Offroad Tenaga Lebih irit pula Lebih irit Ya kan Sampai perawatan gampang Lebih gampang Ya kan Dibanding memetik Ya kan Gitu Salah satunya diantara mobil yang Diminati ya Diminati Cukup sejuta umat juga Betul sekali Ya kan Nah kalau sana ya Toyota nya kan versi mahalnya Ya kan Benar Nah ini versi Dehatsu nya Yang lebih harga ekonomis Tapi bicara spek sebenarnya semua sama Pak Ji Benar Benar Cuma beda logo aja Nah untuk mesin semuanya juga gak ada bedanya ya Iya betul sekali Pak Ji Nah Bang Yus Untuk tadi kita udah bahas manual Bertransmisi Apa Manual 2016 Pajaknya bulan 8 Atau sama perorangan ya bang ya Dan harganya kira-kira berapa bang Nah untuk harganya nih ya Ini saya kasih spesial nih buat teman-teman nih ya kan Nah itu dia Untuk yang langsung Cepat Pas pada saat Pak Ji udah nge-pause video ini ya kan Oke Saya buka di angka 147 Nah 140 men 140an kurang lebih Iya 140an masih bisa nego tentunya ya Masih bisa nego Untuk tepatnya 147 Langsung nego bang Yus Mobil gak tua-tua banget loh teman-teman Ya kan Kilometernya bang Nah Kilometer jangan kaget nih teman-teman ya kan Saya jamin asli Bukan putaran Kilometernya itu di angka 62 ribu Wow 2016 Untuk mobil kayak begini MPV yang sering dibawa-bawa harian Betul sekali Kilometernya baru 60 men 62 ribu Tergolong gak tinggi Bukan main Biang banget ini mah Apik pemakaiannya Dan fisik Ya teman-teman bisa lihat semuanya Dijamin semuanya bagus 147 Sih bisa nego tentunya ya bang Betul Dan juga untuk nilai kredit DP nya berapa bang Kira-kira Untuk DP CPR nya ya Yes Saya kasih 18 juta Nah 18 juta Udah dapet mobil beginian nih 2018 2016 Iya kan Mobil keluarga loh Iya kan Benar-benar 16 juta Dengan angsuran Selama 4 tahun teman-teman 3 juta 950 ribu Nah Masih kerja kau DP nya 18 juta men Ya Mobilnya begini Udah tinggal pake Udah bagus Udah gak perlu Udah gak perlu perlawatan ya bang ya Nah ini Aduh ya kan Saya jamin Teman-teman Tinggal gas saja Nah bapak-bapak Ibu-ibu ya kan Mau nyari impian mobil keluarga Salah satunya bisa jadi opsi juga nih Ya kan Gitu Betul Betul 147 Masih bisa nego Masih bisa nego DP 18 juta Masih bisa nego Masih bisa nego Apalagi Dapat mobil bagus Kilometernya rendah Pajaknya masih hidup Betul Mobilnya istimewa Ya teman-teman Nah Ini abang Pake apa jual juga nih Ini mobil tempur Mobil tempur Mobil tempur ya kan Oke oke Ini yang membawa Mobil-mobil lainnya Bisa ada disini Benar-benar Banyak ditawar orang juga ya Banyak Banyak banget Banyak banget Tapi ini gak dijual Oke bang kita naik selanjutnya Bener nih bang Silo saya ngeliatnya nih bang Premium banget Ini BMW Ya kan BMW Tuh lihat tuh logo BMW nya men BMW 2014 sudah new model BMW 2014 sudah new model ya bang ya New model ya kan S-seri seri seberapa nih bang F-30 eh seri 320i Seri seri untuk tipenya tipe sport teman-teman Nah Tiltro Dan ini banyak diminati nih ya kan tipe sport dibanding luxury nya gitu betul 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 berplat genap pajaknya di bulan 10 untuk daerah alamat SNK ini tepatnya plat A nya itu Cilegon Cilegon berarti Ex Sultan Cilegon betul sekali teman-teman untuk para Sultan langsung dimaharin aja mobilnya nah ini juga pilihan mobil-mobil anak muda zaman sekarang nih Paji benar-benar benar-benar gitu ya yang mau masuk kuliah ya kan perlu tongkrongan oke ya kan belah dibilang harga mahal juga tidak Paji ya kan ini bisa menjadi opsi pilihan buat teman-teman semuanya nah untuk spesifikasinya saya bacain aja nih Paji ya siap silahkan ini BMW 320i tipe sport white on black 2014 pajak bulan 10 ya kan nah untuk kilometer 44.000 44.000 44.000 bukan miles loh ya kan nah teman-teman juga harus hati-hati kalau beli mobil Eropa banyak informasi kilometernya itu tulisannya miles tapi miles sama kilometer pada dasarnya berbeda nih Paji betul 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 gitu miles itu lebih tinggi dibanding kilometer berarti contoh acuannya aja ini kan tadi saya bilang 44.000 nih Paji bener tapi kilometer ya Nah kalau miles itu teman-teman tinggal kalikan kilometer sebenarnya 1,7 1,7 dari angka yang dia sudah tentukan 1,7 ya tambah 44.000 berarti itu jadinya kilometer gitu Nah kalau ini bukan miles tapi kilometer tangan pertama juga dari baru service full record BMW resmi Iya betul 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 dan sudah permajan juga nih teman-teman masalah mobil penggerak roda depan ya kan Iya semuanya sih sama ya Paji ya bener di kaki-kaki ini kaki-kaki sudah permajaan gitu jadi teman-teman tinggal gas saja jadi sudah tidak ada PR ya nggak ada PR baik mesin maupun kaki-kaki dan performa semua mobil kendaraan kendaraan mobil ini ya bener udah tinggal tinggal gas saja tancap gas cat 99% original juga nah buat para Sultan dapat mobil yang benar-benar original kenal banget lagi nih Iya gitu Bang untuk nilai pajaknya mahal ngasih Bang kira-kira nilai pajaknya di angka 9 jutaan Paji per tahun 9 jutaan 9 jutaan mobil Sultan Eropa tahun 2014 14 tipe 320i tipe sport untuk harga lu jual berapa Bang kira-kira kalau cash aku buka di angka 385 385 jutaan masih bisa nego ya masih bisa nego udah dapet mobil Eropa lho ya kan buat para Sultan harga kira-kira segitu Mak ya apalagi nego dikit doang nego halus untuk DP gk berapa Bang kira-kira DP minimnya disini 90 jutaan 90 jutaan Oh murah banget kan betul masih bisa nego DP 90 untuk angsurannya 8.766.000 8.766.000 kali 4 tahun ya Bang 4 tahun 4 tahun gitu dapet mobil yang super premium Eropa Biang belum pernah dicat mobilnya masih original banget kaki-kaki sudah permajaan permajaan sudah restorasi ya Bang iya dan itu di BMW resmi ya Pak Ji ya Bukan di pinggiran ya teman-temannya jadi Insyaallah nggak ada kendala untuk mobil ini gitu buat para Sultan langsung Japri aja nomor teleponnya Bang Ius nego langsung harganya siap ditunggu nih teman-teman semuanya Oke Bang Ius ada lagi ada Honda CRV ya Bang ya ya ini juga sama nih Pak Ji baru datang ya Pak Ji baru datang banget nih Aduh datangnya bareng sama Brio eh bagus banget nih bodi-bodinya ya Iya ini juga sama nih Pak Ji 99% chat full ori Wow rata-rata disini mobilnya bener-bener belum pernah dicat diri pen diri pen chat bawaan asli pabrikan nah itu yang dicari orang dicari pemirsa ada di sini Pak Ji ya enggak ada sepetan ya kan ripain apalagi nabrak banjir sol-solan yang sol-solan enggak ada betul-betul nah ini tipe apa nih Bang kira-kira ini CRV Turbo Prestige Prestige tahun 2018 2018 pemakaian 19 iya 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 pajak bulan 1 sampai 2023 super panjang sampai tahun depan depan iya berpelat ganjil bat ganjil alamat SNK Tangerangkota ya Tangerangkota tangan pertama juga atas tangan perorangan tangan pertama juga mobilnya istimewa belum pernah dicat original betul-betul betul-betul service furis record di Honda resmi juga naman untuk kilometernya itu dia tepatnya sekarang di 48.000 pagi Wow tahun 2018 pemakaian 2019 meternya baru 44.000 masih cukup relevan ya Bang ya betul sekali untuk ukuran mobil Syarfi betul kali mobil mewah orang seneng pakai pasti apalagi Prestige Prestige ada panoramiknya betul-betul dan sudah elektrik backdoor juga bang abang buka di openpress harga berapa bang untuk harga yes harga aku buka ini di 460 juta pagi 460 juta masih bisa nego masih bisa nego kok teman-teman semuanya jangan kaget itu baru open price iya hehehe nego aja lah dapet unit ya bener-bener bagus banget bagus ya betibal dengan nilai jual dengan nilai harganya ya Bang ya value for money ya teman-teman ya betul-betul jadi ya saya cuma titip pesan sama teman-teman dan bapak ibu yus kalian semuanya beli mobil second back lagi semua relatif betul-betul semua pasti ada harga ada rupa Pakji betul-betul mungkin yang lebih murah ada nggak ada ya kan tapi baik lagi kualitasnya nih Pakji betul-betul betul-betul gitu historinya bagaimana ya kan gitu mobil service record atau tidak bekas amit-amit nabrak banjir atau tidak kita nggak tahu sebenarnya ya kan tapi kalau disini saya berani menjamin dan garansi nah itu dia gitu untuk nilai kreditnya Bang kira-kira Bang nah ini DP saya kasih lebih spesial nih Pakji yes DP cukup 65 juta saja nah 65 juta dapat mobil yang tahun muda 2018 CRV turbo Prestige banyak mencari orang nih Iya pengusaha-pengusaha muda biasanya betul sekali ya kan yang nggak mau pusing keluar DP gede ya kan benar puterin lagi untuk bisnis lain ya kan tuh nah itu bisa jadi opsi tuh buat temen-temen DP 60 jutaan angsung berapa bang angsung karena 11 juta 988.000 11 jutaan dikali empat tahun ya Bang 4 tahun tuh gitu masih cukuplah buat kelas CRV CRV biasanya untuk customer CRV atau menengah premium gitu ya Bang harga begini nggak jadi kendala yang paling kualitas kualitas baik lagi yang tadi saya bilang ya Paji ya tuh kalau seandainya kualitas mempunyai kenapa harus takut berkorban untuk bicara harga betul 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 Nah kalau seandainya pengen yang murah ya banyak-banyak banyak lagi kualitasnya seperti apa gitu ya kan Oke Bang selanjutnya Bang nah Bang ini mobil baru mau dapet apa mau dijual nih Bang nah ini tepatnya lagi disiapkan untuk diambil oleh pemiliknya Paji persiapan delivery delivery betul ya kan ini mobil statusnya sudah sold out yes 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 nah standarisasinya jadi teman-teman sama bapak-bapak ibu sekalian semuanya enggak perlu khawatir mobil yang sudah dibeli di tempat saya ya kan Oke pasti akan dipersiapkan semaksimal mungkin layaknya mobil baru Nah sudah melalui proses pembersihan ya kan dari kotoran-kotoran Poles ya kan dan pokoknya keluarga semuanya nanti begitu terima sudah bisa langsung menikmati dan memakai sudah melalui proses SPWA ya SPWA betul sekali ya kan oke next Bang ya ini warna merah genjreng nih Bang iya ngeliatnya tertarik Bang nih bukan merah biasa nih Pakci bener-bener dan ini memang salah satu ciri kasih Mazda jaman sekarang merah dia memang cukup bikin silau mata nah itu dia gitu bener-bener nah ini tipe apa nih Bang ini Mazda 2 oke tipenya tipe grade R tipe grade R ya tipe R tahun 2015 pemakaian 2016 2016 bertransmisi triptonik triptonik ya Oke jadi triptonik itu supaya teman-teman juga tahu pada dasarnya itu transmisinya metik betul cuman kita bisa gunakan menjadi manual selayaknya mobil manual jadi kita atur baik perpindahan giginya nambah atau kurangnya itu dengan cara kita sendiri cuman yang bedakan adalah tidak menggunakan kopling ya Pakci betul betul sekali oke untuk tipenya tadi udah dijelaskan dan pajaknya pun masih cukup panjang panjang sampai bulan 1 2023 Januari tahun depan nah untuk berpat Ganjil ya Bang Ganjil daerah SNK ini alamat depannya sih Jakarta Pusat Pakci Jakarta Pusat ya Jakarta Pusat tapi orangnya tinggal di Tangerang di BSD Bang untuk nilai jual lu berapa Bang kira-kira Bang dan juga untuk kilometer Bang gini tangan pertama dari baru juga nih Oke betul servis full record juga Mazda auto case juga dan sudah permajaan kaki-kaki full set di depan ada bukti bonnya dan ada garansinya setahun Nah itu dia tidak yang dicari nah terus untuk harganya Paji ini untuk cash di angka 180 180 juta tahun 2015 ya Bang ya 2015 masih bisa nego kok Paji Oke Bang untuk nilai kreditnya kira-kira berapa Bang Nah untuk DP minimnya untuk Mazda 2 ini DP 35 juta DP 35 juta wuhh kejangkau banget Bang pasti untuk angsurannya 4.400.000 teman-teman murah banget kan kejangkau sekali pasti itu angsuran 4 jutaan ya gitu Bang untuk nilai pelajarnya kira-kira berapa Bang kurang lebih sekitar 4 juta Pak Ji 4 jutaan ya Bang ya juta setahunnya Nah terus ini full set juga ya Bang ya full set semuanya oke oke istimewa loh men istimewa bener-bener mobil yang rekomendasi buat saya karena ini genjreng banget beda Beda nih Bang beda ini mau Adam dan Hawa melihat warna ini pasti matanya agak sedikit silau-silau pasti suka warna merahnya si Mazda karena memang gini Paji betul di otomotif ini yang warnanya unik ya Paji ya itu cuman Mazda doang merahnya ini karena kalau sananya teman-teman tahu kalau beli barunya itu khusus warna dia merah ini ini lebih mahal 4 juta Oh jadi ada uping price nya Iya pemilihan warna betul karena merahnya ini semi bunglon Paji jadi antara terang ketemu gelap merahnya itu agak sedikit berbeda Oh yes 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 luar biasa benar-benar ban masih tebel ban masih bagus bodi masih kinclong mesin pasti sehat ya Bang ya aman semuanya terjamin ya gitu teman-teman semoga ini bisa merekomendasikan buat teman-teman yang mau beli mobil ini siapa kredit Oke Bang next selanjutnya nih ada satu mobil lagi memang taruhnya di dalam sih Pagi ya kan karena kalau yang di dalam biasanya saya taruh itu mobil yang cukup premium premium banget jadi saya memang main semua segmen Paji ya kan Oke mobil Jepang dari low sampai ya low sampai high saya main juga betul teman-teman pun juga misalnya ada kendaraan yang lama ya kan mau ganti kendaraan yang baru tapi pusing takut mau jual kemana yuk kita lihat kita cari tahu teman-teman cengge ini dia Wow ini dia yang tadi kita bicarakan ya Pak Dian satu mobil premium stok saya ya kan ada Lexus UX 200 f-sport dan itu di kelasnya yang paling tinggi memangnya banyak dicari yang f-sport ini Pagi betul-betul betul-betul paling lebih laku ya betul dibanding tipe luxury nya nah yes 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 nah Bang ini tahun berapa Bang kira-kira ini tahun 2021 Paji tahun 2021 masih baru banget anget-anget banget nih ya Wow pajaknya ganji apa pajaknya bulan lima panjang ya bulan lima sampai 2023 tahun depan teman-teman sekarang bulan lima sekarang bulan lima ketemu tahun depan ketemu tahun depan Iya jadi selayaknya dapat mobil baru juga tuh gitu bekas rasa baru harga jauh lebih murah dari yang baru harga barunya betul dan gini ini juga bocoran nih Paji mobil barunya stoknya enggak ada Paji Oh Inden Inden berapa lama Bang sampai tahun depan Paji Wow di sini berarti ready di sini doang ready dan ini memang salah satunya warna favorit Lexus yang sekarang Paji Oke ini namanya warna titanium titanium metallic titanium metallic yes dan interiore full warna merah nah selayaknya mobil sport ini bertransmisi otomatik juga ya Bang ya otomatik triptonik betul pajaknya apa platnya ganjil enjil bulan lima untuk nilai pajaknya kira-kira berapa Bang untuk mobil mewah ini untuk nilai pajaknya dar bahan recommended ya kalau saya lihat sih Bang ini catnya ini masih ori banget ya Bang nah ini jadi gini Paji sama pemilik sebelumnya itu di PPF clear Oh jadi PPF clear itu teknologi baru nih teman-teman konsepnya kurang lebih kayak coating atau nanokeramik betul ya kan tapi kalau dia menggunakan plastik Oh jadi selayaknya semacam di web ya gitu atau dibungkus tujuannya supaya apa warna asli cat mobil ini tetap terjaga nggak udah nggak pudar baret halus nggak kena ya kan betul-betul atau kena batu-batu kecil juga aman begitu ya kan untuk pajaknya sendiri sekitar 10 juta pagi 10 juta masih kejangkau lah untuk ngobrol tahun 2021 last edition di barunya udah nggak ada lagi inden sampai tahun depan pagi kuk harga barunya itu di angka 970 yang saya tahu 970 iya nah kalau teman-teman oke ya kan ini saya open price harga 900 juta 900 juta bedanya tinggi banget banget 70 juta 70 juta gitu barunya pun juga nggak ada diskon tangan pertama juga Paji dari baru ada sama perorangan perorangan betul kilometernya 7.000 oh nggak pernah dibawa ini dilihatin doang jadi tujuannya waktu itu gini Paji pemilik sebelumnya dia pengen ngasih surprise buat istrinya Oke dia kasih mobil ini Oh ternyata nyampe rumah istrinya nggak suka Oh jadi langsung dijual gitu digantiin lagi mobil yang lain yang sesuai dengan kemauan istrinya jadi ini mobil bener-bener geres banget ya rese banget cat otomatis full original 100% dan ya memang ya di PPF clear baju betul-betul jadi pemilik nggak perlu khawatir fitur-fiturnya weh mobil mahal mobil bagus penasaran Bang dibacain Bang buat para pemirsa ini tipe f-sport yang tadi saya bilang buat teman-teman semuanya jadi Lexus itu ada dua tipe ada sport sama luxury Oke itu tipe yang lengkapnya ya kan Nah tipe lengkapnya saya ingin saja ya Nah kalau tipe lengkap itu dia berkesan layaknya mobil sport karena ngambil namanya juga ada sport ya kan dari model bangkunya juga ada berbeda ya kan teman-teman bisa lihat juga dan khusus mobil ini memang interiore warna merah ini original bukan di retrim ya bukan 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 direkondisi atau di retrim gitu ya kan betul nah dan memang untuk Lexus ini ada beberapa pilihan warna interior tapi khusus untuk dapat warna merah ini nih teman-temannya kan ini susah loh ya kan karena ini salah satu favorit kalau interior warna merah kebanyakan itu interior semuanya warna hitam gitu oke untuk kelebihan export dibanding kelasnya ya kan teman-teman bisa lihat di sini dia ada empat mode di sini ada mode Eco normal sport dan sport plus jadi sport plus itu cuman ada di tipe sport jadi bisa lihat nih indikator speedometernya saya bikin sport plus Oke dia seperti ini teman-teman ya kan gitu Nah kalau seandainya sport biasa dia seperti ini sorry itu Eco ini sport biasa tapi khusus untuk sport dia ada sport sport plus Oh ya di MID juga kelihatan emangnya Nah terus kalau teman-teman kelihatan di kaca sini dia ada menampilkan digital speedometer jadi seperti ini seperti ini ya kan kalau teman-teman kelihatan Nah jadi dia ada nembak ke kaca untuk kecepatan kendaraannya itu cuman ada di tipe sport dan dilengkapi beberapa sensor-sensor keselamatan kendaraan lainnya seperti dia ada blind spot kalau ada kendaraan lewat dari samping dia pun juga bisa kasih tahu teman-teman gitu jadi supaya kita lebih aware pada saat kita di jalanan betul-betul-betul-betul nah kalau interiornya seperti ini teman-teman mobil Lexus dan untuk tipe UX dan untuk pengaturan multi-mail dia semuanya ada di tengah sini jadi kita udah enggak perlu pencet-pencet lagi kurang protok screen lagi enggak perlu ya kan jadi tetap kita ngedrive ya kan dan jari kita yang main di sini kita cukup lihat pandangan ke depan tujuannya buat apa supaya kita safety pandangan tetap lihat ke depan gitu betul-betul betul-betul ya kalau senangnya teman-teman yang lagi cari mobil premium bisa jadi salah satu opsi ini compact tapi premiumnya tetap dapat betul-betul sekali betul-betul sekali luar biasa ya mobil premium iya jauh lebih mewah dalam dan luar ya baik lagi Paji ada harga semua ada rupa betul-betul gitu jadi jangan salah pilih untuk kendaraan anda semuanya ya ada harga ada rupa pilih yang terbaik buat kalian semua buat teman-teman yang opsi pilihan Pak saya nggak punya nilai cash ya kan gimana kalau saya mau kredit bisa juga kok Oke untuk kreditnya DP minimnya di sini DP 230 juta DP 230 juta ya Oke untuk angsurkan S19700 Wow masih murah buat mata kelas ya Iya premium gitu Nah tadi kita udah saksikan stok-stoknya dari mobeta via iya Bang iya gitu Nah kalau ada pertanyaan teman-teman Pak untuk leasing ada apa aja sih ya kan betul-betul kita banyak kok Paji rekanan ya kan itu salah satunya BCA CMB Niaga ya terus ada di pofinance ya kan terus ada kredit plus dan ada juga mega auto final pokoknya untuk leasing no problem no problem siap tetap melayani para teman-teman semuanya ya kan dan kalaupun misalnya teman-teman ada yang kesulitan nih saya domisilinya tapi enggak ditanggang nih Paji bagaimana Paji ya kan tetap kita bisa bantu proses juga kok bagi teman-teman yang posisinya di luar domisili tanggang dan Jakarta Oke gitu dan juga prosesnya kita cepat memang pasti pasti ya kan Nanti salah satunya ini nih Paji di Livina yang lagi kita siapkan Oh ini orangnya dari Semarang gitu belum lihat mobilnya sama kita ya kan iya iya dan tetap kita bisa proses gitu luar biasa disini dengan bagus showroom yang benar-benar terpercaya rekomendasi dan harganya masih bisa dinego tentunya dengan masih terjangkau semuanya dan ya baik lagi teman-teman pokoknya nggak perlu khawatir baik di showroom saya atau di channelnya Pak Haji ya kan siap channel YouTube-nya bagi teman-teman yang pengen beli mobil second bebas nabrak bebas banjir dan siap general check-up di Autorize itu dia gitu pilihannya bener-bener win-win solusi pasti gitu oke pemirsa video ini semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman yang membutuhkan mobil super premium dan menengah juga premium ya Bayu cukup sekian semoga video ini bener-bener menginspirasi ya ya buat teman-teman buat semua pertimbangan ya kan dan kalau mau sharing-sharing curhat ya kan langsung macam bisa WhatsApp ke saya Jafri ke saya atau ke Pak Haji langsung siap demikian yang tadi kita telah ulas teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan saya dari Dirosa Oto mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mohon pamit Bang Yus oke bye bye bye